Oke selamat pagi ya ini orderan yang masuk dari Tokopedia jadi ini di order untuk Toyota Innova Reborn ya terima kasih untuk Pak Wahyu ya Pak Wahyu ini sih mobilnya Innova Reborn tipe G ya kalau dibuka lama tapi kalau ini sudah terlihat ya headline-nya adalah tipe G Untuk Toyota Innova Reborn yang bawaan pabriknya masih menggunakan halogen ya nah ini ya Innova Reborn-nya ini sudah versi baru nih ya sudah facelift Masih sangat laku ya Innova Reborn tipe G terutama yang diesel ya ini lampunya jadi buat anda yang baru beli mobilnya ya Anda bisa order tipe lampu ini lebih terang ya dibandingkan anda beli yang tipe Q atau tipe V kenapa karena Bawaan pabriknya kan menggunakan proyektor tetapi ya anda tahulah proyektor LED tetapi tidak terang Nah anda bisa menggunakan headlamp tipe G anda spec down ya anda bisa beli LED ini LED ini tebus hujan menurut saya dan dari testimoni yang pakai sih istilahnya it's okay ya karena ini ada 5500 Kelvin Warnanya putih masih ada sedikit aksen kekuning-kuningan ya spektrum cahayanya tujuannya supaya bisa menembus partikel uap air di udara ya tipenya adalah H11 untuk lampu dekat Bohlam ini 55 watt real dan dia tidak ngedrop bohlam ini bisa adjustable bisa ditarik maju dan didorong mundur Bohlam ini tidak ngedrop dia stabil Tidak storing ya tidak mengganggu radio mobil anda tidak mengganggu kerja elektronik mobil anda Nah pemasangan soket pun tinggal colok tinggal PNP kalau anda tinggal colok begini nggak nyala anda tinggal balik selesai Ya dia tanpa driver dia driverless Jadi sudah LED teknologi terbaru Adjustable anda bisa men-setting ini begini Ataupun ini begini sama saja anda bisa tarik maju dan dorong mundur Karet ini juga sangat tebal jadi anda tidak perlu takut masuk air atau rembes air ya jadi spek LED ini Bahan full aluminium CNC bukan LED abal-abal ya saya sudah bilang dari awal ada harga ada kualitas LED ini bergaransi Jika ada rusak anda silakan komplain kita akan tukarkan yang baru Nah untuk lampu jauhnya adalah tipe HB3 Nah HB3 ini juga sama ya 55 watt 5500 Kelvin Bohlam ini stabil dan dia tidak ngedrop Pemasangan juga tinggal colok soket selesai Bayangan gelap LED ini pun kecil Ya kecil LED ini adjustable maju mundur putar Nah untuk bagian high beam kalau anda bisa tarik mundur Anda bisa setting fruit atau spot Ya bayangan gelapnya kecil banget tuh Ya anda bisa lihat bayangan gelapnya kecil banget ya Hampir tidak ada Ya anda bisa tarik maju dan dorong mundur Tujuannya adalah kalau untuk lampu jauh anda bisa men-setting spot atau float Apa sih artinya? Kalau anda memilih untuk spot artinya anda memilih high beamnya sorotannya jauh Tetapi kalau anda butuh float anda tinggal tarik mundur Artinya anda high beamnya tidak jauh Tetapi lebih menyebar Ya makanya LED ini bisa disetting spot dan float Untuk tipe high beamnya Nah untuk low beam juga sama sebenarnya Tetapi kalau untuk low beam lebih baik Ngikutin fokus originalnya Kenapa? Karena lebih bagus lebih lebar Nah kalau untuk high beam ada orang yang suka high beamnya sorotannya jauh Ada yang suka high beamnya sorotannya dekat Karena ini ada berhubungan dengan Misalnya anda jalan di tol Anda dari jauh-jauh anda melihat pelang jalan Kalau dari jauh-jauh anda sorotin high beam Anda dari jauh-jauh bisa melihat Nah tetapi kalau anda sorotannya spot Dari jauh-jauh bisa melihat Tetapi kalau pelang jalan itu sudah dekat dengan anda Anda high beam Anda sebaiknya butuhnya float Kenapa? Karena kalau anda tarik high beam Pelangnya sudah dekat Anda tidak bisa melihat itu pelangnya Ya seperti itu Nah ini pengalaman seperti itu Anda bisa coba sendiri Anda bisa setting tarik maju dan dorong mundur Sendiri on the spot Anda bisa setting Jadi anda bisa trial dan error sendiri Mana yang menurut anda paling baik Ya untuk pandangan anda Yang penting adalah Let ini plug and play Ya anda pasang cukup 5 menit Tidak perlu ada bobok-bobok Atau tidak perlu ada kabel-kabel dipotong Semua tinggal socket to socket Tinggal colok Ya ini juga tinggal PNP Tidak ada yang ribet Ya untuk low beam dengan high beam Anda bisa order untuk high beamnya saja Anda bisa order untuk low beamnya saja Dan satu set lagi Yang sebenarnya anda bisa order adalah Untuk fog lamp Nah fog lamp saya rekomendasi 3 warna Ya ini adalah Ini adalah rekomendasi LED 3 warna terbaru Produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu Ya disini terdapat logo emboss Jungki Wenas Dan LED ini juga terdapat logo emboss Juragan Lampu Ya jadi ini original produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee Ataupun Lazada Anda bisa whatsapp saya di 0898 269 38 38 Ya jadi ini satu paket Lampu dekat dan lampu jauh Untuk Toyota Innova Ribbon LED ini LED berkualitas Bukan LED abal-abal Jadi anda jangan samakan dengan yang harga-harga murah Bahan aluminium full CNC Ya Bukan LED yang abal-abal Dan kita akan setting Dan kita akan kalibrasi Sesuai dengan reflektor mobilnya Ya oke terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!